Anda masih menyaksikan Wuletin iNews malam. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor kontraktor di Blitar, Jawa Timur terkait dengan kasus dugaan suap wali kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Dari hasil penggeledahan KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek pengadaan barang dan pembangunan sekolah menengah pertama di kota Blitar. Hampir sebulan berlalu pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyadat sejumlah pejabat kota Blitar, tim penyidik KPK kembali datang. Kali ini tim penyidik langsung menuju sebuah gedung di kecamatan Sukorejo, kota Blitar. Gedung ini merupakan kantor kontraktor PT Moderna Teknik Perkasa milik pengusaha Susilo Prabowo yang sudah menyandang status tersangka kasus suap proyek pembangunan sekolah menengah pertama di kota Blitar. Dengan pengawalan ketat, aparat kepolisian tim penyidik KPK menyisir seluruh ruangan. Hasilnya, sejumlah dokumen proyek pengadaan barang yang diduga terkait kasus suap terhadap puali kota Blitar Saman Hudi Anwar disita. Sebelumnya, pemilik PT Moderna Teknik Perkasa Susilo Prabowo diamankan dalam operasi tangkap tangan KPK 6 Juni lalu. Sementara wali kota Blitar Saman Hudi Anwar menyerahkan diri dua hari kemudian setelah sempat mangkir dari panggilan KPK. Saman Hudi diduga menerima suap 1,5 miliar rupiah dari Susilo Prabowo terkait proyek pembangunan sekolah di kota Blitar senilai 23 miliar rupiah. Dari Blitar Jawa Timur, Robi Ridwan Ainus melaporkan.